Saudara ratusan warga di Kabupaten Blitar rela antri berjam-jam dan berdesakan demi bisa menukarkan uang pecahan baru untuk lebaran. Namun karena jumlahnya terbatas, usaha yang dilakukan warga dengan berdesakan tersebut sia-sia serta harus pulang dengan tangan hampa. Antrian panjang ini terjadi di kegiatan penukaran uang yang diadakan Pemkap Blitar dan Bank Indonesia. Ratusan warga rela antri berjam-jam dan berdesakan demi bisa menukarkan uang pecahan baru untuk lebaran. Meski dalam kondisi berpuasa, warga rela antri lama demi bisa mendapatkan penukaran uang pecahan baru secara gratis. Namun upaya yang dilakukan warga itu sia-sia setelah Pemkap Blitar membatasi jumlah penukaran uang hanya diperuntukkan bagi 100 orang saja. Ratusan warga yang telah mengantri berjam-jam pun kecewa karena sebelumnya tidak ada informasi mengenai hal itu. Ya pengalaman pertama sebenarnya ya mbak ya penasaran, pasti itu penasaran. Tapi ternyata setelah melihat medannya ternyata hanya 100 paket otomatis ya kecewa lah, kecewa banget. Padahal kan itu sudah diekspos di Medsos itu sejak Sabtu saya dapat info itu Sabtu. Menanggapi kekecewaan masyarakat, Pemkap Blitar pun akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan serupa di lain waktu. Langkah diharapkan bisa menghapus kekecewaan masyarakat. Kita berpakaian 3.800.000. Ini tadi hanya 100 paket? 100 paket dari BI, dari BI bawah 100 paket. Ini nanti akan berjalan hanya hari ini apa? Ya hari ini, hari ini aja. Mungkin dari BI-nya mbak Kim-bak Kim, mungkin di daerah lainnya juga banyak. Tadi ada beberapa masyarakat yang kecewa karena sedikit saja seperti apa, kemungkinan maka dari... Kita tetap kira koordinasi lagi dengan BI, mungkin di lain waktu ada kesempatan aku untuk menjatuhkan lagi. Dalam kegiatan ini, satu warga diberikan jatah satu paket penukaran uang senilai Rp3.700.000. Tim Liputan, Kompas TV Blitar, Jawa Timur.